Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Amma ba'an Dewan juri yang saya hormati Para penonton yang saya cintai Saat ini saya berdiri Siap berlomba berkompetisi Perkenalkan saya Sawanur Aziza Dari kota Bandung Jawa Barat Akan menyampaikan tausiah dengan judul Menjadi pemuda muslim terpelajar Calon pemimpin umat Sahabat generasi muda yang dirahmati Allah Zaman berubah, waktu silih berganti Sehingga saat ini kita bisa melihat perkembangan zaman Yang semakin banyak terjadinya beragam kemaksiatan Maka seiring berkembangnya zaman Ternyata begitu pentingnya peranan pemuda yang berilmu Kenapa? Karena untuk memiliki masa depan sebuah bangsa yang maju Kita harus bisa melihat generasi mudanya saat ini Ali bin Abi Talib berkata Subbanu yaung Rizalungut Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan Begitu juga dengan istilah dan arti yang sama dalam bahasa barat Yaitu You today is a leader tomorrow Maka kita sebagai pemuda-pemudi calon pemimpin masa depan Sudah sepatutnya kita menjadi pemuda yang cerdas dan terpelajar Maka tuntutlah ilmu setinggi langit Dan belajarlah dengan sungguh-sungguh Supaya kita bisa melakukan persiapan Menuju perubahan ke arah yang lebih baik Ya, yang tadinya kita suka bangun kesiangan Maka mari mulai sekarang bangun lebih awal Yang tadinya kita suka lalai Maka mari sekarang lebih disiplin lagi Kalau yang tadinya kita suka malas Maka mali sekarang lebih rajin lagi Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan Maka mari sekarang lebih disiplin lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Arab ayat 11 A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha la yugayruma biqawmin Hatta yugayruma bi'ampusihim Al-Ayah Sadaqallahul'azim Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kau Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri Sahabat generasi muda yang dirahmati Allah Pemuda-pemudi adalah wajah dari suatu bangsa Pemuda dan pemudi juga menjadi barometer baik buruknya umat Jika saat ini kita tidak melangkah ke depan Maka kita akan mendapatkan hal yang sama Bagaimana negara ini mau maju Tetapi apabila pemuda-pemudinya berakhlak baik Terpelajar, visioner, dan mempunyai nilai-nilai moralitas keislaman Maka atas izin Allah Negara akan terwarnai menjadi baik pula Maka wahai generasi muda calon pemimpin masa depan Melihat tantangan yang semakin besar di masa mendatang Sudah sepatutnya saat ini kita berbuat nyata Kita jadikan iman dan Islam sebagai sumber energi Dengan melandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Kita jadikan pendidikan Islam sebagai benteng moralitas kehidupan Supaya kita bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Semoga kita bisa menjadi pemuda yang hebat Dengan siap menjongsong peradaban Islam di masa kini Dan masa yang akan datang Amin, amin, Ya Rabbal Alam Satu pesan terakhir Life as if you are today tomorrow Learn as if you are to life forever Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup semanya Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Hadanullah wa iyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh